Intro Brigade Al-Hassam berhasil menjerat masukkan Israel dalam penyergapan ketat di lingkungan Al-Balawneh di Kemp Tulkarem, Tepi Barat. Tentara Israel berjatuhan dalam surat yang mematikan tersebut. Dikutip dari Al-Mayaden, bentrok sengit di Tepi Barat telah memasuki hari ketujuh. Brigade Al-Hassam pun membenarkan adanya korban tertentu di antara barisan pasukan pendudukan. Sementara Brigade Al-Quds mengungkap sumpahnya. Mereka berjanji akan terus menghadapi pasukan pendudukan di berbagai sumpu pertempuran. Diakui Al-Quds, para pejuangnya mampu menghujani pasukan infanteri di Poros Al-Suhada dan Kaf dan dengan keras. Sejumlah tentara Israel disebut menjadi korban dalam insiden itu. Mereka juga mampu meledatkan alat peledak berkekuatan tinggi yang telah disiapkan sebelumnya dalam kumpulan kendaraan militer di Poros Balawneh. Di Tulkarem, Brigade Martir Al-Aqsa mengkonfirmasi bahwa pasukan infanteri Israel menjadi sasaran di Poros Balawneh dengan alat peledak. Setelah jarak Brigade Syuhada Al-Aqsa mengkonfirmasi pemuruhan seorang tentara Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!